KERAPA DEKAT DARI KEVIN DIX Kerapa dekat dari Kevin Dix, baru-baru ini mengkonfirmasi jika pemain keturunan Indonesia yang tengah bermain untuk tim FC Copenhagen itu selalu memikirkan Indonesia. Kabar tersebut menggambarkan jika potensi Kevin untuk membela timnas Indonesia terbuka lebar. Selain Kevin, pemain-pemain lain juga mulai menunjukkan keterbukaannya untuk segera bergabung ke timnas Indonesia seperti Jairo, Mesil Gers, hingga penyerang muda FC Utrecht oleh Romani. Lantas, seperti apakah hasrat para pemain ini untuk membela timnas Indonesia? Berikut ini kita telah rangkum deretan pemain keturunan yang telah menunjukkan kode terang-terangan jika ia siap untuk segera bergabung ke timnas Indonesia. Paling tidak untuk membantu skuad tim Garuda bersaing di ajang kualifikasi Piala Dunia Round 3 nanti jika timnas berhasil lolos. Isi hati Kevin Dix, saya memikirkan Indonesia Salah satu kerabat dekat Kevin Dix baru-baru ini mengungkapkan bahwa Kevin selalu memikirkan Indonesia. Pengakuan ini disampaikan kepada salah satu akun Instagram yang banyak membahas para pemain keturunan Indonesia di luar negeri yaitu akun Garuda Got Talent. Dalam sebuah postingannya dituliskan bahwa baru-baru ini admin dihubungi salah satu orang terpercaya dan terdekat dari Kevin Dix yang tidak ingin diungkapkan identitasnya. Terkait peluang Kevin Dix membela Indonesia, ia mengatakan Kevin sangat memikirkan Indonesia. Namun rumor tersebut tidak benar tentang penolakan. Tidak ada satu pun dari pihak timnas yang menghubungi Kevin atau agennya. Kita lihat saja apa yang akan terjadi di masa depan. Tulis akun Garuda Got Talent. Informasi ini tentu membuka peluang besar bagi Kevin Dix untuk segera bergabung dengan timnas Indonesia. Apalagi setelah kabar bahwa keluarganya sebenarnya mendukung penuh keputusannya. Jadi sebelumnya beredar rumor bahwa keluarga dari Kevin ini melarang Kevin untuk bergabung dengan Indonesia. Tetapi ternyata kabar itu salah. Kini hasrat Kevin untuk membela Indonesia semakin besar. Terutama setelah tidak dipanggil oleh timnas Belanda juga kan? Penampilan Kevin Dix dan potensinya untuk Indonesia Kevin Dix adalah pemain bertahan yang handal dengan pengalaman bermain di Liga-Liga Top Eropa, termasuk Liga Champions. Penampilannya bersama FC Copenhagen sangat impresif. Dimana dirinya menunjukkan kemampuan bertahan yang kokoh dan kemampuan dalam melakukan build-up yang rapi untuk membantu timnya mengawal permainan dari bawah. Kemampuan hebat inilah yang membuatnya jadi pemain reguler di timnya Copenhagen dimana di musim ini, Kevin telah bermain dalam 47 laga dengan berhasil menciptakan 4 gol. Untuk seorang pemain bertahan itu adalah torehan yang mengesankan. Dan performa individual ini juga lah yang membantu timnya menembus babak 16 besar Liga Champions sebelum dikalahkan Manchester City di babak 16 besar. Jika Kevin bergabung dengan timnas Indonesia, kehadirannya dapat memperkuat lini pertahanan sekaligus memberikan dimensi serangan baru. Para penggemar sepak bola Indonesia sangat antusias dengan kemungkinan ini. Mereka percaya bahwa timnas butuh pemain seperti Kevin untuk menghadapi tim-tim besar Asia dimana ada keyakinan dan harapan tinggi disematkan kepada Kevin untuk membawa timnas ke level yang lebih tinggi. Pemain lain yang siap datang di gerbong Kevin Dix Selain Kevin Dix, ada beberapa pemain keturunan Indonesia lainnya yang semakin dekat untuk bergabung dengan timnas. Nama-nama seperti Jairo Redewald, Emil Audero, Miss Neil Gers, dan Ole Romani, Gian Santer terdengar. Kita mulai dari Jairo Redewald. Pemain tengah milik Crystal Palace ini dilaporkan akan segera tiba di Indonesia di akhir bulan Mei ini. Laporan ini dijelaskan oleh pakar atau pengamat asal Indonesia, Bung Ropan, yang menilai Jairo akan tiba setelah kompetisi Premier League berakhir. Jairo yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu, yang setengah Indonesia, dan kakek nenek Indonesia ini memang memiliki hasrat besar untuk membela Indonesia. Dimana dengan pengalaman di Premier League, Jairo bisa menjadi benteng tangguh di lini tengah tim Garuda. Kemudian ada Miss Neil Gers, back 23 tahun yang kian menunjukkan kematangan bersama FC20 ini, dikenal dengan kemampuannya membaca permainan dan bertahan yang mengesankan. Miss Neil Gers ini awalnya dilaporkan tak mendapatkan izin dari keluarganya untuk membela timnas Indonesia. Tapi baru-baru ini muncul kabar jika Miss membantahnya, dimana ia menilai jika ia terbuka untuk Indonesia. Dan kabar yang mengatakan jika keluarganya tidak mengizinkan adalah kabar yang tidak benar. Miss ini juga mengakui sudah dihubungi PSSI. Namun saat itu, ia belum mengambil keputusan karena usianya baru 21 tahun, sehingga masih membutuhkan waktu untuk menimbang. Tapi kalau saya terbuka, saya kira bisa diatur dengan cukup cepat. Mungkin agak terlalu dini untuk menentukan pilihan ke Indonesia. Tapi semuanya bisa terjadi dengan cepat. Dalam sepak bola, semua bisa terjadi. Anda tidak tahu apa yang akan terjadi. Ujar Miss Neil Gers, sumber bola sport. Sama seperti Kevin Dix, Miss Neil Gers ini juga tak masuk ke scout timnas Belanda. Persaingan yang ketat dengan back kelas 1 dunia seperti Virgil van Dijk, Nathan Ake, hingga Matthias De Ligt, sepertinya akan membuat Mets membuka pilihannya untuk timnas Indonesia semakin besar. Kemudian ada Emil Audero. Keeper tim Inter Milan ini kembali gagal masuk ke scout timnas Italia di ajang Euro 2024. Hal ini membuat potensi Emil untuk memperkuat tim Garuda makin besar. Apalagi Eric Thohir sudah berjabat tangan dan berfoto bersama Emil. Hal yang disebut sebagai tanda, jika pemain itu akan segera bergabung ke tim Garuda. Terakhir yang paling dekat adalah Ole Romani. Penyerang muda berbakat ini memiliki naluri mencetakol yang tinggi. Bersama FC Utra, musim ini memang Ole cukup jarang bermain karena masalah cedera. Tapi jelas potensinya sangat besar. Terkait dengan keinginan Ole bergabung ke tim Garuda, Ole sejauh ini masih memikirkannya. Namun potensinya terbuka. Saat Ole ini dikenal dekat dengan Ragnar dan Martin Pais yang sudah jadi WNI. Dimana Ragnar juga akan berusaha untuk mengajak Ole bergabung ke timnas Indonesia. Dia memang bercerita tentang bagaimana pilihan naturalisasinya. Saat ini, Ole sedang memikirkan dengan baik-baik. Ole Romani merasa tersanjung kepada sambutan supporter timnas Indonesia. Banyak pihak yang membicarakannya di media sosial. Dia bilang ke saya, kalau sudah menentukan, pasti akan memberitahu. Kata Ragnar dalam kanal Youtube Yusanugraha. Rencana Besar Timnas Indonesia di Round 3 Kualifikasi Piala Dunia Indonesia hanya butuh satu kemenangan lagi untuk lolos ke Round 3 Kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Jika berhasil, timnas akan memainkan 10 laga, 5 kandang dan 5 tandang, dan memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Untuk bersaing dengan tim-tim terbaik di Asia seperti Jepang dan Korea Selatan, timnas Indonesia merencanakan untuk menambah kekuatan dengan deretan pemain diaspora. Kehadiran pemain-pemain seperti Kevin Dix, Shairo Redewald, Emil Audero, Mesil Kers, dan Ole Romani bisa menjadi kunci untuk meraih hasil positif di Round 3. Dampak dari kehadiran pemain keturunan ini tidak hanya meningkatkan kualitas permainan, tetapi juga membawa semangat baru bagi seluruh tim dan penggemar sepak bola Indonesia. Dimana ada keyakinan besar bahwa dengan pemain-pemain ini, kita bisa bersaing dengan tim-tim terbaik di Asia. Jelas saat ini penggemar sepak bola Indonesia sangat berharap agar para pemain keturunan ini segera bergabung dan memperkuat timnas. Kita semua berharap mereka bisa membawa Indonesia ke piala dunia. Dimana dengan dukungan penuh dari para penggemar dan persiapan matang dari timnas, mimpi Indonesia untuk tampil di piala dunia semakin dekat untuk menjadi kenyataan. Jadi, mari kita terus dukung tim Garuda dan para pemain diaspora dalam perjuangan mereka membawa Indonesia ke pentas dunia. Halo, icin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola, dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium, dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.